Dinas Kehutanan mengamankan 8 kubik kayu hasil ilegal logging. Kayu ini berasal dari hutan lindung di Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun. Tim patroli Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menangkap pelaku ilegal logging yang beraksi di kawasan hutan di Pauh, Kabupaten Merangin. Kasih pengamanan hutan di suhut Provinsi Jambi, Imam Purwanto menjelaskan, pada Senin 4 April pihaknya menangkap truk yang mengangkut kayu. Setelah dihitung terdapat 8 kubik lebih kayu hutan. Petugas kemudian mengamankan seorang sopir berinisial A dan 2 orang tukang buat berinisial Z dan N. Pelaku ditangkap saat akan mengirim kayu tersebut menuju kota Jambi. Imam menambahkan aktivitas ilegal logging ini terungkap atas laporan masyarakat yang resah terhadap maraknya aktivitas ilegal logging di kawasan tersebut. Karena tidak memiliki dokumen, jadi kita kan punya Undang-Undang Hutanan, Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang P3H. Jadi setiap hasil hutan yang pengangkutannya harus disertai dengan dokumen, dokumen yang sah. Jadi pada saat ditangkap ini tidak bisa menunjukkan dokumen yang sah. Ini lokasinya di Desa Pakung, Kecamatan Pauh, Kabupaten Saralangun. Dia yang berbatasan dengan area latiwana perintis. 8,3. 8 kubik lah, kurang lebih 8 kubik. Untuk saat ini pelaku A sedang diperiksa oleh tim penyidik di Sehut Jambi. Atas perbuatannya pelaku melanggar Undang-Undang No. 18 tahun 2013, yakni tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Pelaku terancam 5 tahun kurungan penjara dan denda hingga 2,5 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!